Halo teman-teman, selamat datang kembali di Genshin Impact So, ya kita bakal gacha lagi karakter baru disini Yaitu Xianyun Atau mungkin kalian lebih kenal Cloud Train Tainer Oke Karena ini Wujud dari Kayak human formnya Cloud Train Tainer guys Dan disini dia namanya Xianyun Dia karakter baru disini So, ya kita bakal gacha dia tentu aja Tapi sebelum itu gue mau nuker-nuker dulu Mungkin di shop Nah, ini gue udah pake Muridnya Xianyun Muridnya Cloud Train Tainer ya kan Nah, gue bisa nuker ini nih Nggak, nggak bisa deng Oke Gue disini ada 6000 Primo Oke Ada 6000 Primo Jems 6600 sama 199 Intertwine Vite itu Menurut gue udah banyak banget sih Untuk nge-pull dia sih Jujur gue gak bakal ngabisin semua itu Gue bakal sisain buat Arle Cino Karena emang yang gue tunggu-tunggu itu Justru Arle Cino-nya So, ya langsung aja disini gue bakal tuker dulu Mungkin Primo Jems-nya Disini gue tuker 6560 In total gue dapet 41 tambahan Oke, intertwine Vite Jangan sampe salah Kalo salah ber-A-B ya kan Nah, disini gue juga udah bawa Muridnya Cloud Train Tainer nih Gue bawa Senhe ya kan Foto apa tuh? Ada foto rumahnya dulu pas masih manusia ya Ini Senhe, gue bawa Ganyu juga Gue bawa Zong Lai juga ya kan Temen-temennya Cloud Train Tainer Terus, dulu kan gue gaca Furina Di, ini Air Mancur Fontaine Sekarang gue mau gaca Cloud Train Tainer Di tempat tertinggi sini Tempat mereka biasanya santui Sebenernya harusnya tempat ini sih Tempat mereka makan-makan Ada kan tempat mereka makan-makan tuh Biasanya kumpul-kumpul Adeptus, adeptus So ya, daripada berlama-lama lagi Mungkin kita langsung aja mulai gaca Dari pemanasan dulu Tentu saja seperti biasa Kita bakal gaca pemanasan Yaitu gaca dari Standard Banner-nya Atau ya inilah Wanderlust Invocation Eh, karena gue gak bisa 10 kali pull Gue mungkin single pull aja Karena gue cuma punya 8 Ini seperti yang kalian lihat Jadi kita single pull, single pull 8 kali Kita skip-skip aja kali ya Gue udah lupa by the way PT Gue berapa yang ini Cuman kayaknya udah lumayan tinggi deh Nah, kita skip aja 2 3 Kalau yang PT Banner Event Gue udah reset ya guys ya Karena kemarin gue terakhir kali Udah gaca si Siapa namanya Navia Yang jogetannya viral tuh Asi, asi Joget asi, asi Udah berapa kali nih Oh ya, 2 kali lagi guys Oke, pemanasan dulu guys Gaca pemanasan dulu Nah, udah Udah abis Gue gak tau itu masih ampas banget Gak dapet-dapet bintang 5 Oke Langsung aja kita gaca Gue ada Uh, 240 pull Gila Udah gue rentet Dapet sih Oke So ya, kita langsung aja 10 pull pertama Oh ya Sebelum itu mungkin gue pake teori Seperti biasa guys Teori melihat Rincian banner sebelah guys Ya kan Teori yang ampuh itu guys Nah Ini udah Udah liat Langsung aja kita 10 pull Tanpa di skip dulu mungkin 10 pull pertama Oke Oke, ungu Fuck this shit men Mungkin kita bisa skip aja mungkin Karena ini ungu Uset Faduzan 2 biji Oke, no problem Kayaknya Faduzan gue udah Max conste deh 10 pull kedua mungkin Kita gak skip lagi mungkin Ungu lagi Shit men Jangan bilang gue bakal abis banyak disini Oke, oke, oke 30 30 pull Mungkin gue skip kali ya Boom Kampas Oke, oke, oke Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi Eh 10 pull ke 4 40 Guys Ampas Gila ini ampas coy Hard PT gue kayak 50, 50, 50 10 pull ke 5 Ampas lagi What? What? Wah gila Nah kemarin gue termasuk hoki sih Dapet si Navia di beberapa pull doang Soft PT Balasannya sekarang guys Jadi hard PT nih Berapa nih tadi? 60 ya? Boom 60 Ungu lagi Kocak 70 nih 70 70 udah hard PT anjay Shit man Adong What? 70 pull Ampas guys Gak ada bintang 5 sama sekali Oke, kita skip dah Kita skip dah Teori ngeskip Teori ngeskip Oke ya Langsung kita skip Boom Dapet Langsung 2 Bener guys Emang harus ngeskip Oh my god Gak sih Emang udah hard PT aja sih Harusnya gue skip aja Udah dapet ya Sianyun ya guys ya Gue isu dapet gaming juga nih Lucu sih nama karakternya gaming aja ya Oke Langsung aja kita liat Apa sejainya yang kita dapet Sisa berapa ya? 160 pull Oh ya, gue mau nungkar ini dulu nih Lupa Ntar kelupaan gue Gue sering lupa aja nuker ginian Degitu ini juga Sering abis Kalau yang ini kayaknya gak usah ditukar dulu deh Ntar dulu simpen aja Oke boys So ya kita tadi dapet Faruzan Dapet konstelasinya Faruzan Oh belum full ternyata Gue kira udah full Faruzan gue Uh ini baru full nih C6 nih Bull crit damage NMO yang diakibat ngerater yang berada dalam 1-10 Uh ini ingatin crit damage cuy Crit damage NMO Uh OP nih Faruzan nih Nah lanjut lagi Kita tadi dapet Gaming sama ini ya Gaming kali ya ini Cara baca Gue gak tau sih cara baca Coba kalian yang tau cara baca Komen aja guys Tapi keren sih dia karakternya Jadi barongsai gitu Nah kita langsung Tambahkan otomatis Kita naikin level dulu 20 dulu aja Nanti gue bakal grinding buat dia di Out of record aja Senjatanya gue gak tau dia dikasih apa Karena senjata gue rata-rata full Gue mau kasih apa ya Kali gue kasih energi recharge Kayaknya dia attack deh ini Si siapa namanya Gaming Dia kayak mainnya attack deh Soalnya dia di PS kan ya Ini Harusnya sih di PS sih dia Harusnya ya Wuh ini konstek-konsteknya Keren sih Barongsai aja Konstelasinya Talentanya Melancarkan hingga 4 serangan Berturut-turut Terus mengurah stamina Untuk melancarkan serangan Berputar Mengakibatkan damage Kemusuh Oke dia tipe Claymore Oke Great sword gitu Belum ngingetnya Dari udara Oke Oke Damage ini DPS ini Oh dia Sesuai max HP Ini ininya Scale nya Oh Oke main HP guys Disini guys Dia pluming Dia Dia emang Skillnya main pluming gitu guys Tadi gue udah nyoba sih Sudah pemulihan skill Wuh Keren 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 Oke Eh Lanjut ke Xianyun Karakter yang Kita tunggu-tunggu Si Bangau Ruyung Beuh Naikin dulu levelnya 20 dulu aja Oke Tuh Apa tuh Bikin popcorn dia Pake Alatnya Kalo senjatanya Gue gak tau Tapi yang jelas Dia healer kan Yang berarti Gue gak perlu Pake senjata yang bagus-bagus Energy recharge I mean Ya energy recharge Bagus lah ya Buat dia Ini healer ini Bukan Tipe DPS Tipe support Dia harusnya Konstellasinya Bentuk Bangau Tentu saja Karena Cloth Rain Tener Ya kan Tapi ini versi Humannya Human form Ayo kita Lihat talentanya Atau skill-skillnya Ini untuk Basic attacknya Karena dia Tipe Apa namanya Katalis Manggil Manggil Besaran Angin Melancarkan Himba Empat Serangan Angin Yang Mengakibatkan Animo Demek Melancarkan Sebuah Breeze Bolt Dalam Garis Lurus Yang Mengakibatkan Animo Demek Gue Belum Coba Nih Pecar Stack Umburkan Kelantannya Menerjang Oke Biasa Ininya Lunginya Sian Yun Memasuki Status Cloth Transmogrification Buset Susah Baat Namanya Intinya Ini Terbang Skill Yang Terbang Gitu Maka Cordon Wait Berkurang 3 Detik Hanya Bisa Melancarkan Maximum 3x Sky Lader Jadi Bisa 3x Lompat Sebelum Plunging Kayaknya Gitu 24% Ini Skillnya Apa Nggak ada Tulisannya Disini Ultinya Memanggil Angin Suci Ini Yang Bikin Ultinya Yang Bikin Karakter Apa Bisa Lompat Tinggi Kayak Xiao Jadi Bisa Main Plunging Attack Terus Menerus Mengikuti Karakter Tek Sian Yun Oh Jumlah Pemulihan Didasarkan Pada Sian Yun Oke Berarti Disini Bisa Render Scale Dari Attack Nya Biar Healing Nya Dres Kalau Mau Jadi Bener Bener Pure Healer Nah Ini Attack Plus 270 Oke 43,0% Attack Sesuai Attack Jumlah Pemulihan Pasif Plunging Karakter Efek Ini Meningkatkan Critical Rate Plunging Attack Berarti Bisa Bisa Dikombol Sia Walaupun Sia Sebenarnya Tanpa Dia Sudah Bisa Ini Sudah Bisa Lompat Tinggi Tapi Ini Ngebuff Plunging Attack Juga Guys Demek Terjalan Plunging Attack Karakter Aktif Di Sekitar Meningkat Sebesar 200% Attack Sian Yun Wuh Wuh Neningkatin Critical Rate Sama Attack Loh Wuh Ini OP Hanya Diperoleh Dengan Caranya Maksimum 9000 Demek Jumlah Tinggal Oh Ada Maksimumnya 9000 Demek Gak Bisa Lebih Dari Itu 15 Oke Talent Itu Eh Mungkin Kita Coba Karakter Oke Karakter Yang Dicoba Karena Karakter Gue Belum Dibuid Jadi Kita Coba Pake Karakter Ini Mumpung Dicoba Karakter Juga Udah Ada Artifak Dan Lain Lain Artifak Tipe Artifak Baru Song Of Days Pas Gue Lupa Lain T0 Talenta 8 8 8 1 Senjata Ini Signature Oke Coba aja 1 2 3 Oh Oke Bisa 3 kali Guys Tapi bisa Sekali Sekali pake Langsung Plunging Attack Bisa tuh Tapi langsung Cooldown Dia Masuknya Oke Oke Ngerti 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 Got it Disini Bisa langsung Loba Gaming Cocok Sama Gaming 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 Tipe Tipe Gini Plunging Juga Nih Ya kan Coba lagi Boom Oh berkurang Nyawanya Gaming Kalo pake Skill Nyawanya Berkurang Guys Coba liat Skill E nya Oh iya Bisa mengurangi Cara ini Bisa mengurangi Nilai HP Gaming Hingga Maximum 10% HP nya Damage Charge Oke Oke Kalau pake Plunging Attack Skill nya Berarti kalo Ngga dipake Ngga berkurang Aduh Gue makna Demek Nah Serang dulu Mungkin Coba Coba Gue pengen Coba Tanpa Gue pake Plunging Attack Oh bisa Lurus Oh Dia lurus Nerjang Musuh Otomatis Cuman kalo Ngga ada Musuh Jadi lurus Gitu Ngga ada Berkurang HP Kalo ngga pake Plunging Attack Oke Terus aja Kita combo Disini Langsung Kita buff Pake Ini Sian Yun Oke Langsung Mainin Ininya Wow 97.000 Gila Gila Langsung Rata Coy Wow 80.000 Wah Gila Ini OP Coy Bagus Si gaming Plus Ini Sian Yun Cuman Sian Yun Bisa dipake Sama Kebanyakan Karakter Sih Jujur Aja Support Bukan Tapi bakal Lebih bagus Dipake Sama Yang mainnya Plunging Yang bisa Di Plunging Mungkin Hutau Versi Plunging Bakal Keren Jadi Plunging Pyro Lompat Lompat Jadi Tinggi Guys Coba Coba Lompat Tinggi Ini Juga Tinggi Semua Karakter Jadi Tinggi Lompat Guys Semuanya Jadi Tinggi Oke Oke Keren Oke Bos Soya Hiting Dasit Oke Gue Bakal End Dulu Untuk Video Gacha Kali Ini Simple Aja Disini Gue Gacha Tapi Sayangnya Gue Heart Pity Disini Gue Dapet Di 70 Tadi Ya Kalau Nanti Kalian Lihat Sendiri Aja Itung Sendiri Aja Coba Coba Tadi Lupa Sekitar Segitu Pokoknya Intinya Gue Dapet Di Heart Pity Yang Bakal Bakal Gue Tabung Buat Gacha Di Arlecino Nanti Walaupun Arlecino Kayaknya Masih Bakal Ada Di Sekitaran 2 Update Lagi Yaitu Sebelum Arlecino Ada Chlorine Kalau Nggak Salah Namanya Yang Warna Ungu Itu Bajunya Yang Elektro Pakai Pistol Kalau Nggak Salah Pakai Pistol Apa Bukan Gue Lupa Pokoknya Dia Yang Ada Di Di Karakter Fontaine So Yang Hiting Dasid Boys Oke Dan Untuk Karakternya Keren Tadi Gue Udah Lihat Dia Bisa Di Kombo Sama Banyak Karakter Bisa Di Kombo Sama Hutau Mungkin Ya Kan Di Kombo Sama Xiao Dia Kadang Nambahin Damage Apa Namanya Damage Pluming Attack Ya Kan Gue Pengen Coba Kombo Sama Eula Nanti Kalau Udah Gue Build Gue Coba Kombo Sama Mungkin Ini Kayak Siapa Namanya Lupa Gue Namanya Alahitam Ya Kan Bisa Mungkin Nanti Bakal Gue Coba So Ya Thank you Semuanya Yang Udah Pada Nonton Sampai Selesai Kalau Kalian Suka Sama Videonya Silahkan Like Kalau Kalian Suka Sama Konten Silahkan Subscribe Kalau Kalian Suka Komen Di Bawah And See you In the Next Video Bye Bawah Sub indo by broth3rmax